Hai bagi teman-teman yang baru datang di channel ini silahkan klik subscribe like dan share video ini dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Halo sebagian itu selamat datang di channel saya di channel Dani design tentunya di video saya kali ini saya akan membahas tentang dunia konten kreator dan juga iklan-iklan yang ada di dalam YouTube sebagai seorang konten kreator kita tentunya selalu saja membuat konten-konten yang menarik video-video yang menarik untuk para subscriber kita akan tetapi jadi payah semua itu akan terselesaikan akan terbayarkan ketika kita sudah diterima menjadi partner YouTube atau YouTube sudah bersedia menayangkan iklannya di video-video kita Nah untuk itu di video saya kali ini saya akan secara khusus membahas tentang jenis iklan yang ada di YouTube dan juga bagian dari Google Adsense intinya jenis-jenis iklan apa saja yang sudah dipasang oleh Google Adsense di channel YouTube kita karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada youtuber pemula ketika channelnya baru saja di approve oleh YouTube tapi ternyata iklan tidak muncul padahal channel kita sudah diterima oleh YouTube yuk langsung saja kita pahami beberapa jenis iklan yang sudah disediakan oleh YouTube untuk membantu channel kita mendapatkan monetisasi Oke langsung saja yang pertama adalah jenis iklan display jenis iklan ini itu bentuknya seperti ini dan biasanya itu ada di bagian kanan video kita nah seperti itu nah biasanya iklan display ini kalau dari segi penempatan muncul di sebelah kanan video kemudian di atas daftar penasaran video untuk player yang lebih besar iklan ini mungkin muncul dibawah di bawah video player dan platform ini baru bisa kita melihat iklan ini ketika kita ada di layar desktop komputer atau ketika HP kita itu di setting mode desktop baru iklan ini akan muncul di situ akan tetapi kalau kita menggunakan mobile ikan ini tidak akan muncul contoh iklannya itu seperti ini ini adalah video saya dan kemudian ini adalah iklan desktop Jadi ini adalah iklan dari Mister Aladin di video saya di atas video rekomendasi berikutnya ini yang saya tandai kotak merah itu adalah iklan desktop bentuknya seperti ini ketika di live video Oke selanjutnya adalah iklan overlay iklan overlay ini adalah iklan yang muncul di bagian dalam video ketika kita memutar video misalnya iklan yang bisa kita skip berupa overlay adalah iklan yang semi transparan atau muncul di 20% bagian bawah video Anda dan iklan ini juga hanya bisa ditampilkan ketika sehingga layar layar dari HP kita itu dibentuk model desktop atau di setting desktop atau hanya ada di layar komputer jadi kalau device kita HP kita tidak di setting mode desktop maka kita tidak bisa melihat channel kita itu mendapatkan iklan sehingga terkadang ada beberapa subscriber yang bilang bang channelnya ternyata tidak ada iklan padahal sebenarnya ada iklannya dan tidak jarang juga iklan display dan ikan dan iklan overlay itu tampil secara bersamaan di video kita jadi misalnya seperti ini ada iklan display dan juga ada iklan overlay ketika dibentuk dalam video aslinya itu seperti ini ini adalah channel saya channel Dhani desain iklan dari Google Adsense yang ditampilkan adalah dua iklan yaitu iklan display dan juga iklan overlay ini adalah iklan kedua iklannya dan ini yang ada iklan overlay dan ini adalah iklan display oke selanjutnya ini adalah iklan skip ads nah iklan skip ads ini adalah iklan yang bisa kita lewati biasanya iklan ini iklan yang berdurasi 5 detik nah jika mau disisipkan sebelumnya selama atau setelah video jadi iklan ini bisa muncul di awal video bisa di tengah video atau di akhir video jika mengaktifkan opsi ini Anda mungkin melihat kombinasi iklan yang dapat dilewati dan iklan bumper yang diputar secara berturut-turut nah perangkat iklan yang seperti ini skipable ads ini itu bisa kita lihat di layar desktop perangkat seluler seperti hp dan sebagainya di tv youtube dan juga konsol game dan ini diputar dalam pemutaran video bisa di awal bisa di tengah bisa di akhir jadi iklan ini itu bisa tampil di semua device baik di laptop di hp maupun di perangkat yang lainnya tidak seperti iklan overlay dan juga iklan display dan tentunya iklan ini lebih mahal bayarannya daripada kedua iklan di atas yaitu iklan overlay dan juga iklan display jadi kalau kita mendapatkan iklan ini ya lumayan pendapatan kita untuk monetisasi channel youtube kita misalnya seperti ini bisa kita lihat ini adalah iklan display yang saya kotak merah kemudian ini adalah skipable ads bisa dilewati iklannya nah selain itu disini juga ada iklan displaynya jadi bisa double-double sebenarnya pendapatan kita dari youtube oke selanjutnya kita akan membahas non-skip ads nah ini adalah iklan dari google adsense yang tidak bisa di skip nah bentuknya seperti ini jadi dia layar penuh seperti iklan bumper nah dia itu biasanya muncul di awal video dan sering bergandingan dengan skip ads jadi iklan video bumper ini adalah iklan video yang tidak dapat dilewati jadi ini adalah non-skipable ads harus kita tonton videonya sampai selesai baru kita bisa lanjut ke video utama iklan ini bisa muncul sebelum selama atau setelah video utama diputar jadi video ini bisa muncul di awal bisa muncul di pertengahan video kita channel youtube kita dan juga bisa di akhir iklan ini bisa tampil di desktop dan perangkat seluler jadi iklan ini bisa muncul di hp kita meskipun settingnya kita tidak men-setting mode desktop nah iklan ini diputar di dalam video berdurasi kurang lebih 15 atau 20 detik tergantung pada standar regionalnya kalau di luar negeri itu biasanya ada yang sampai 4 menit ya teman-teman nah dari situ pendapatan kita biasanya lebih besar nah misalnya seperti ini ini adalah non-skipable ads karena disini kita tidak melihat tulisan skip ads jadi ini tidak ada skip ya selanjutnya ada iklan bumper iklan bumper ini biasanya muncul di dalam video atau di kanan video seperti halnya iklan display dan juga iklan skip ads nah iklan bumper ini adalah iklan video yang tidak dapat dilewati durasinya 6 detik dan harus ditonton sebelum video Anda ditonton jika mengaktifkan opsi ini Anda mungkin melihat kombinasi iklan yang dapat dilewati dan iklan bumper yang diputar secara berturut-turut ini bisa kita lihat di desktop komputer dan juga perangkat seluler jadi kita bisa melihatnya meskipun menggunakan hp video ini diputar di video player berdurasi 6 detik ya teman-teman jadi misalnya seperti ini nah ini iklan bumper durasinya 6 detik bisa kita lihat di situ dan iklan ini bisa dilewati nah ini saya berjelas durasinya 6 detik next yang terakhir bisa kita lihat adalah iklan kartu bersponsor ya bentuknya seperti ini jadi dia seperti sponsor di bagian kanan kartu bersponsor ini adalah iklan yang menampilkan konten yang cocok dengan video Anda seperti produk yang ditampilkan di video jadi iklan ini kemungkinannya itu semacam promosi iklan atau penonton akan melihat promosi untuk kartu tersebut selama beberapa detik mereka juga dapat mengklik icon di sudut kanan atas video untuk mempelajari kartu jadi ini kartu ya teman-teman seperti halnya ketika kita membuat video kemudian kita merekomendasikan video dengan menggunakan kartu atau kartu nah perangkat ini atau iklan ini bisa ditonton di desktop maupun perangkat seluler dan ukuran kartunya biasanya bervariasi sampai disini mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan iklan pada channel youtube atau google adsense yang menyediakan iklan untuk channel youtube kita agar bisa dimonetisasi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati